Intro 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 Ini adalah bukti bahwasannya mimpi-mimpi atau mubah sirot yang dialami oleh Sayyid Muhammad Qasim itu adalah sebagai pelantara pembawa kabar gembira dan juga sebagai pelantara pembawa peringatan di dalam kitab Asratus Sa'a Karangan Syih Yusuf bin Abdillah Al-Wabil halaman 188 Rasulullah SAW bersabda Yang artinya apabila sudah dekat masanya sudah dekat datangnya hari kiamat maka hampir-hampir mimpi seorang muslim itu tidak berbohong dan kata Nabi wa asda kukum ru'yan yang paling benar diantara kalian mimpinya asda kukum hadisannya itu adalah yang paling benar diantara kalian perkataannya nah disini sudah jelas ya yang jadi ukuran mimpi yang paling benar itu adalah kejujurannya orang Islam itu bukan keislamannya orang Islam itu nah kemudian wa ru'yal muslimi mimpi seorang muslim itu adalah bagian daripada juz kenabian 45% derajatnya ada yang bilang di riwayat yang lain mengatakan 46% ya nah ada juga 47% gitu hada labdu muslimin dan ini termaktub lafad ini ada di suhaeh muslim ya hadis ini ada juga di suhaeh muslim kemudian wa labdul bukhari ada pun di labad suhaeh bukhari hadis yang ada di suhaeh bukhari lapadnya seperti ini lam takad ru'yal mu'mini takdibu jadi memakai ru'yal mu'mini kalau di suhaeh muslim kan ru'yal muslimi ya artinya apabila sudah dekat datangnya hari kiamat maka lam takad ru'yal mu'mini takdibu hampir-hampir mimpinya seorang mu'mini itu tidak berbohong kenapa dikatakan tidak berbohong karena jujuun minan lubuah bagian daripada juz kenabian gitu dan di kitab ini dikatakan apa-apa yang sudah menjadi bagian daripada kenabian maka itu tidak mungkin berbohong mustahil berbohong karena sudah memasuki bagian daripada juz kenabian walaupun derajatnya hanya 45% gitu apalagi mimpinya bertemu dengan nabi nah ini kan sudah sangat gamblang ya kita tidak bisa mendustakan mimpi di akhir jaman yang dialami oleh seseorang muslim gitu karena itu sudah memasuki bagian daripada juz kenabian kalau kita mendustakannya sama saja dengan mendustakan kenabian nah kemudian kata ulama mempastirin mimpi yang baik atau mimpi yang dialami oleh seorang muslim itu dikatakan juz daripada kenabian apabila disini dikatakan ya artinya mimpi seorang muslim yang baik itu dikatakan bagian daripada juz kenabian apabila terjadinya ketika sudah dekat datangnya hari kiamat dan kebanyakan ilmu itu kan diangkat oleh Allah dengan Allah mewafatkan ulama-ulama sholihin kemudian pengajar-pengajar syariat agama dengan benar itu sudah sedikit gitu sudah sedikit yang diajarkan itu malah bukan syariat agama malah diajarkan provokator benci sana benci sini ini kan sudah sesuai ya dengan kenyataan sekarang kan kalau kita lihat di medsos-medsos bukan tuntunan lagi tapi tontonan yang tidak pantas saling serang sana serang sini hina sana hina sini saling jelek menjelekan kemudian fitnah-fitnah menyebar peperangan terus terjadi ini kan sudah sangat sesuai ya perang palestin dan israel sampai sekarang belum selesai-selesai bahkan melebar ke yaman ke mesir ke apa ira ke inggris ke amerika kan semakin melebar nah apabila sudah seperti itu maka disitulah mimpi seorang muslim itu bagian daripada juzi kenabian yang tidak mungkin berbohong karena sudah memasuki bagian daripada juzi kenabian nah kemudian wa'as bahan nasu ala mislil fatroti ketika keadaan jaman sudah seperti itu kebanyakan ilmu sudah diangkat oleh Allah Allah mewafatkan para ulama-ulama sulihin kemudian yang mengajarkan agama mengajarkan syariat dengan benar sudah sedikit kemudian fitnah merajalela peperangan terus berlanjut nah manusia itu ala mislil fatroti seperti yang tidak ada yang membimbing gitu tidak ada yang membimbing seperti orang kebingungan gitu nah mereka itu kan membutuhkan seorang mujadid yang mengembalikan kemurnian agama islam mereka itu manusia itu ketika di jaman seperti itu mereka butuh seseorang penasehat seseorang yang mengajarkan agama dengan benar tapi kan susah dicari nah yang mana yang mengajarkan dengan benar itu seperti halnya umat-umat terdahulu diajarkan oleh para nabi dinasehati oleh para nabi diberi peringatan oleh para nabi tetapi kan lakinlah makanan nabi yuna akhirul ambiya tetapi ketika kita mengetahui bahwasannya nabi kita nabi Muhammad s.a.w. adalah nabi yang terakhir maka sudah tidak ada lagi nabi kan sekarang nah artinya kan susah dicari maka disitulah Allah akan memberikan kepada mereka manusia yang sedang kebingungan mencari pembimbing nah Allah akan memberikannya mimpi-mimpi yang baik yang mana mimpi itu bagian daripada juz kenabian gitu al-atiyah yang akan datang mimpi itu bita besiri sebagai pelantara pembawa kabar gembira dan juga wal-indari sebagai pelantara pembawa peringatan nah ini kan sudah jelas ya ketika di akhir zaman setelah tidak ada kenabian tidak ada risalah zaman sudah mulai kacau banyak pitnah merajalela peperangan terus merajalela yang mengajarkan agama dengan benar sedikit jarang sekali kan nah itu kan sudah mulai dekat dengan kiamat maka disitu Allah akan memberikan mimpi-mimpi yang baik sebagai pelantara pembawa peringatan dan juga sebagai pelantara kabar gembira yang mana mimpi itu alatih ya jujun minan lubuah bagian daripada juzi kenabian yang tidak mungkin berbohong nah kalau kita gabungkan dengan imam mahdi imam mahdi dimunculkan oleh Allah di akhir zaman al-mahdi itu orang yang mendapat petunjuk otomatis imam mahdi pun akan mendapatkan petunjuk lewat mimpi yang diberikan oleh Allah lewat mimpi-mimpi yang baik yang mana mimpi itu akan menjadi wasilah pelantara sebagai pembawa kabar gembira disini kan dikatakan betabsir sebagai pelantara pembawa kabar gembira wal-indari dan sebagai pelantara pembawa peringatan otomatis kan imam mahdi pun akan dibimbing oleh mimpi-mimpi yang baik gitu karena tidak ada lagi yang diberikan oleh Allah di akhir zaman itu melainkan hanya mimpi yang baik jujuun minan lubuah yang mana mimpi itu bagian daripada juzi kenabian yang tidak mungkin berbohong walaupun derajatnya 45% gitu ya apalagi mimpinya bertemu dengan nabi gitu kan kalau ada yang tanya itu kan ada Al-Quran dan As-Sunnah itu mah hanya pedoman hanya pedoman untuk membenarkan adanya membahasirot yang diberikan oleh Allah di akhir zaman sebagai pelantara pembawa kabar gembira dan juga sebagai pelantara pembawa peringatan otomatis imam mahdi pun yang dimunculkan di akhir zaman dipastikan beliau akan dibimbing oleh mimpi yang diberikan oleh Allah sebagai kabar gembira dan juga sebagai pembawa pelantara peringatan kira-kira bisa dipahami ya wallahualam disoaf selamat menikmati